Intro Pada Jumat 17 November 2023 diselenggarakan konferensi pers pengungkapan klandestin laboratori metafetamin di apartemen Bandara City Tower, Tangerang, Banten. Berikut liputan selengkapnya. Sinergi Biacukai dan Polri berhasil mengungkap pabrik narkoba jenis sabu pada konferensi pers pada 17 November 2023 di apartemen Bandara City Tower, Tangerang, Banten. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasat Gas Penenggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Polri Irjen Asep Edi Suheri beserta jajarannya, Direktur Interdeksi Narkotika Biacukai Syarif Hidayat dan Kepala KPU Biacukai Sukano Hatta Gatet Sugeng Wibowo. Pada kesempatan ini, Ketua Satgas P3GN Polri Irjen Asep Edi Suheri mengatakan bahwa penanganan maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi sorotan dan atensi Presiden Joko Widodo. Direktur Interdeksi Narkotika Syarif Hidayat menjelaskan bahwa pengungkapan berawal dari informasi KPU Biacukai Batam terhadap baby chair yang berisi serbuk putih ketamin dengan total berat 20,8 kg. Ini berawal dari kecurigaan teman-teman kami yang ada di Batam. Nah, hasil analisis dari teman-teman di KPU Batam mencurigai ada sesuatu di dalam baby chair yang barangnya ada di depan. Kemudian setelah kami dalami, didalami, kami melihat bahwa itu adalah ketamin. Dari sini kami maka melakukan koordinasi dengan baris krim dalam hal ini adalah sub-dip 4 untuk kami tindak lacunti bersama kami melakukan joint analysis kemudian juga melakukan pengawalan terhadap pengiriman barang tersebut dari Batam sampai landing di Soekarno-Hatta sehingga kami juga terima kasih kepada rekan-rekan di Soekarno-Hatta dan juga Batam. Kemudian kami lanjutkan tentunya adalah mengikuti arahan dan juga operasi yang dipimpin secara terpadu dari rekan-rekan baris krim. Dan inilah hasilnya, sehingga kami dari sisi hulu mendapatkan ketamin ini kemudian dilanjutkan menemukan laboratorium yang seperti ini. Sinergi antara bea cukai dan ditipit narkoba baris krim Polri berhasil mengungkap sindikat pedagangan gelap narkoba jaringan Cina dengan barang bukti berupa ketamin sebanyak 20,8 kg, sabu kristal sebanyak 20,7 kg, sabu cair sebanyak 17,7 liter, dan menahan dua orang tersangka warga negara asing. Dari hasil penangkapan ini, bea cukai dan Polri berhasil menyelamatkan sebanyak 295.730 jiwa dari bahaya narkoba. Ini merupakan komitmen bea cukai untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melindungi masyarakat dari peredaran narkotika. Dari Tangerang, Kanal BCTV, mengabarkan.